Intro Perusahaan Turki Baikar yang memproduksi drone militer Bayraktar menolak pesanan drone dari Rusia untuk perang Ukraina. Seperti dilaporkan Newsweek, Baikar sepenuhnya mendukung Ukraina dan tidak akan menjual senjata mereka ke Rusia. Baikar terkenal karena drone Bayraktar TB2-nya yang telah digunakan oleh pasukan Ukraina. Drone ini telah memberi efek yang menghancurkan sejak invasi Rusia yang dipimpin oleh Vladimir Putin pada bulan Februari lalu. Berbicara kepada BBC, pemimpin tertinggi Baikar, Haluk, dan Seljuk Bayraktar bersikeras bahwa mereka tidak akan menjual senjata apapun ke Rusia. Bahkan mereka tidak peduli berapa banyak uang yang ditawarkan. Haluk Bayraktar mengatakan, Semua dukungan kami sepenuhnya di pihak Ukraina karena kami memiliki koneksi yang sangat kuat dan Ukraina mengalami serangan yang sangat tidak adil, agresif, dan tidak berdasar. Tidak ada yang akan menaungi kerjasama kami dengan Ukraina terlepas dari jumlah yang ditawarkan. Posisi kami di masalah ini sangat jelas. Bayraktar TB2 dapat diterbangkan ke target oleh operator jarak jauh yang ditempatkan bermil-mil jauhnya sebelum melakukan serangan dengan bom atau rudal. Drone Bayraktar TB2 telah digunakan secara luas oleh pasukan Turki melawan kelompok militan Partai Pekerja Kurdistan dan memainkan peran penting dalam kemenangan Azerbaijan atas Armenia dalam Perang Nagorno-Karabakh 2020. Baykar memiliki hubungan panjang dengan Ukraina. Pertama kali memasuk drone ke negara itu pada tahun 2018, Kiev membeli hampir dua lusin Bayraktar TB2 sebelum invasi Rusia dengan 16 unit lainnya tiba pada awal Maret lalu. Baykar teknologi saat ini sedang dalam proses membangun pabrik drone di wilayah Ukraina. Hal itu diunggapkan oleh Duta Besar Ukraina untuk Turki, Fasil Botnar. Bahkan di pabrik itu, Turki dan Ukraina akan bekerjasama membangun drone siluman supersonic Bayraktar Kizil Elba. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!